Halo cat lover Indonesia, pada kali ini Indonesian Cat Council mengajak Anda membahas istilah dalam verenologi atau istilah dalam perkucingan. Kita mulai dari alfabet A. Agauti Agauti adalah bulu belang yang disebabkan oleh gen A atau gen Agauti. Belangnya berwarna kuning. Dalam varieta silver, belangnya berwarna silver putih. Secara umum, setiap bulu memiliki 3-5 belang. Bisa dilihat pada alustrasi gambar berikut ini adalah bulu Agauti. Bulu Agauti ini, atau kita bisa melihat atau menentukan kucing kita Agauti atau tidak, itu segera setelah lahir. Hal ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Anda sekarang bisa mencabut beberapa helai bulu di beberapa lokasi, kemudian lihatlah apakah Agauti atau tidak, sesuai dengan ilustrasi gambar ini. Autosoma Istilah yang digunakan tergantung jenis kelamin. Istilah ini digunakan dalam genetika. Ketika berbicara tentang warisan autosoma, yaitu sire atau ayah, dan dam atau ibu dapat mewarisi sifat. Alel Alel adalah satu dari dua atau lebih bentuk alternatif gen yang timbul akibat mutasi dan ditemukan di tempat yang sama pada kromosom. Alel ini harus dipahami dan diingat. Karena apa? Karena ketika-ketika akan membahas materi-materi selanjutnya, terutama materi genetika, akan menemukan banyak sekali kata-kata alel ini, atau istilah alel ini. Kemudian alfabet B Belly Spot Belly Spot adalah bintik gelap di perut, bagian bawah pada kucing, yang diwarnai dengan warna titik-titiknya. Bintik atau noda perut pada beberapa braid dianggap sebagai kesalahan atau foul. Di sini kita akan membahas pada bagian-bagian berikutnya. Brik Nus atau Lekukan atau Patahan Hidung Sebuah lekukan yang sangat kuat antara dahi dan awal atau dasar hidung, yang mana lebih terlihat perhentian, tidak membulat. Nah ini, kita harus benar pahami yang dimana Brik Nus ini, apa itu Brik Nus? Ya, karena jika kita membahas standard braid version atau eksotik, akan menemukan kata-kata seperti ini atau istilah seperti ini. Bicolor atau Dewi Warna Bicolor atau Dewi Warna merupakan pola bercak putih yang disebabkan oleh gen S atau P-Balt Spotty, yang mana menunjukkan pola tertentu, di mana jumlahnya minimum ada sepertiga sampai maksimal setengah bulu yang tersisa berwarna solid atau memiliki pola tabi tertentu. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Di sini, bisa dilihat contoh-contoh gambar atau ilustrasi kucing dengan warna Bicolor atau Dewi Warna. Bicolor ini bisa terdiri dari warna solid dan warna putih, bisa juga warna putih dengan pola tabi-tabi tertentu. Blades Blades adalah belang putih di antara mata, mulai dari dahi dan sebagian besar membentang dan di samping hidung. Kucing yang Bicolor dan kucing yang Tricolor atau tiga warna sering memiliki blades. Di sini bisa dilihat ilustrasi di mana letak blades itu. Blades 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 Blush atau klasik tabi Menunjukkan pola tabi tertentu Pola tabi blush ini atau klasik tabi Seperti pola kupu-kupu pada tulang belikat Dan ada seperti mata banteng pada sayap Nah, Blush atau klasik tabi ini Sering disebut para cat lover sekalian Itu seperti ada lingkaran obat nyamuk Kemudian, Bobtail Jenis kucing tertentu disebut Bobtail Yang ekornya sangat pendek Dan sebagian besar memiliki kurva dan atau berbeli Hal ini dikarenakan mutasi gen yang alami Pada beberapa ekor kucing Ekornya tampak seperti pompom Contoh yang memiliki pompom dan contoh yang tampak pompom Bisa dibaca pada halaman ini Brindling Atau belang-belang atau berjalur stripping Ini adalah bulu berwarna putih atau terang Yang diselingi di daerah bulu berwarna yang padat Misalnya pada topeng gelap sil atau siam Siam sil Atau bulu berwarna lebih terang dengan pola tabi hitam Branded hair Atau bulu berjalur Bulu berwarna putih lebih terang atau lebih gelap pada kucing solid Atau di area berwarna dengan pola bulu Misalnya putih atau berwarna terang Tetapi juga bulu berwarna gelap pada kucing merah dan keren Rambut putih atau bulu warna putih tunggal Di daerah berwarna kucing, dui warna, atau bicolor Pada braid-braid tertentu Branded ini merupakan suatu fall Atau suatu kesalahan yang tidak boleh ada di kucing Kemudian brush Kucing yang memiliki bulu brush Memiliki bulu pendek dengan rambut tipis hingga 5 mm Kucing dilapisi blue coat Brush coat hanya memiliki satu salinan gen hairless Coat terasa seperti kain Dan bisa terasa dibelai Jika dibelai padi dari kedua belah arah Contoh kucing yang biasa Brush ini adalah jenis bulu di Downsping dan Peterbalt Downsping dan Peterbalt harusnya adalah hairless atau tanpa bulu Untuk kucing yang brush pada Peterbalt dan Downsping Itu tidak untuk show Tetapi untuk pembiakan diizinkan Terima kasih sampai jumpa pada materi berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih